Intro Kembali bersama saya Pravito Odoro di channel pravito.com Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat dummy dari API endpoint kita kemudian kita membuat collection di postman setelah kita membuat API planning pada materi sebelumnya kita akan melanjutkan dengan membuat dummy response untuk setiap API endpoint yang kita buat kemudian kita akan membuat collectionnya di postman oke kita lanjut saja untuk yang paling pertama kita akan membuat API endpoint untuk authentication yaitu untuk register dan juga login oke kita akan masuk ke bagian kita yang paling pertama yaitu akan membuat grouping app use versi 1 kemudian ini auth dan kita akan memanggil routernya disini oke kita akan buat disini kita akan memanggil express kemudian kita akan buat router lalu kita akan membuat router yang paling pertama untuk method post yaitu untuk register kemudian kita akan sediakan functionnya atau controllernya nah kita akan membuat untuk namanya register saja biar mudah disini ingat selalu ada request response dan juga next nah disini kita akan membuat dummy response ketika orang masuk ke register yaitu response.json lalu kita masukkan datanya disini nah kita akan mulai merapihkan cara untuk memberikan response kita kita akan memberikan tambahan status nah statusnya kita berikan 201 jika registernya sukses sesuai dengan API planning yang telah kita buat jadi ketika registernya sukses akan masuk ke 201 dan akan kita berikan status 400 ketika registernya gagal oke kemudian untuk data dari respon ini sendiri kita akan membuat variable di atasnya disini kita akan membuat const result nah kita akan membuat di atasnya sini yang pertama selalu ada message nah kita ambil dari API planning kita ada oh sorry register register sukses kemudian barulah data nah data disini didapat dari mana data disini dapat dari request kita akan mengumpulkan name requestbody.name kemudian kita akan menyediakan juga email requestbody.email kemudian password requestbody.password nah nanti yang di return ke data ini hanya uid atau user id nah ini kita dummy saja untuk uidnya karena nanti akan di generate oleh mongodb kita oke kemudian disini kita akan buatkan juga name yang diambil dari requestbody.name kemudian kita akan buat email yang akan dapat dari requestbody juga email lalu result ini akan kita gunakan sebagai respon json nah saat ini case nya adalah case yang sukses kita akan membuat sample terlebih dahulu kemudian kita akan panggil di dalam roots kita kita panggil alt controller require kemudian kita panggil alt controller dot register oke sudah kita buat untuk controller dan juga roots nya kita akan panggil di index disini kita akan panggil const alt roots require oops source roots alt nah kita akan panggil disini alt roots oke kita akan simpan kemudian kita akan membuat sebuah collection di dalam postman nah disini kita tambahkan lagi localhost 4000 garis miring v1 garis miring alt garis miring register nah kita akan menggunakan method post kemudian kita akan kirimkan body dengan row tipenya json nah apa yang kita kirimkan kita akan kirimkan ada name kemudian kita akan kirimkan juga email kemudian kita kirimkan password oke setelah kita kirimkan kita akan coba hit send nah disini servernya kita jalankan dulu oke terjadi kesalahan di root saya kita akan cek oh disini kita belum melakukan modul exports untuk router kita oke kita simpan kita akan coba hit lagi oke sekarang registernya sudah sukses dan kita akan gunakan message register sukses dengan data yang telah kita buat tadi yang mana name dan emailnya akan dipanggil dari request yang kita berikan nah setelah kita membuat suatu dummy endpoint ini kita akan membuat collection caranya kita new collection kita tambahkan disini namenya merd api kemudian kita akan create nah kita lihat cari merd api kita kasih bintang biar posisi dia di atas kemudian kita akan mulai menambahkan disini nah ini kita bisa rename dan lain-lain oke setelah selesai kita akan coba simpan untuk bagian yang ini kita simpan kemudian kita cari merd api nah kita akan simpan di merd api namanya apa nih request namenya saya akan buat ini register nah kita save to merd api sehingga nanti kita sudah memiliki collection atau kumpulan dari pemanggilan api kita nah fungsinya apa nanti ketika kita sudah membuat seperti ini nah kita bisa membuat dokumentasi untuk api yang kita buat nah kita buka di web nah secara default nanti kita akan memiliki dokumentasi untuk api kita dimana kita membuat post untuk register methodnya post ini register ya ini endpointnya kemudian responsenya kurang lebih seperti ini untuk body sorry untuk requestnya seperti ini yang diperlukan nah dengan adanya dokumentasi api seperti ini akan memudahkan nanti untuk tim front end untuk integrasi meskipun apinya belum selesai nah demikianlah proses untuk membuat dummy api kemudian dilanjutkan dengan membuat collection yang goal akhirnya adalah membuat dokumentasi api kenapa hal ini perlu kita lakukan untuk memudahkan developer front end untuk mulai integrasi dengan api kita kalau kita sudah memiliki dummy api dummy endpoint dan juga responsnya tim front end bisa mulai integrasi meskipun datanya masih belum valid masih data yang berupa dummy namun hal ini akan membantu tim front end untuk segera memulai di awal sehingga nanti ketika logic dari backend selesai di front end juga sudah mulai integrasi sehingga nanti proses untuk selesainya bisa bersamaan jadi saya harapkan ketika sudah memiliki planning untuk api nya dan kita sudah bersepakat untuk front end dan back end nya kita mulai lah dengan membuat dummy api agar tim front end pun tidak menunggu result dari backend sampai selesai oke demikian untuk materi tentang dummy endpoint dan juga collection di postman semoga bermanfaat selamat menikmati